Halo semuanya, selamat datang di video pertimbangan gacha buat banner 4.2 Genshin Impact. Di video kali ini gue akan memberikan ke kalian pertimbangan apa aja yang perlu kalian ketahui Terkait karakter-karakter Bina 5 yang akan mendapatkan bannernya di update 4.2 Kalau misalkan kalian sudah terbantu dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah pendapat kalian Dan juga share ke teman-teman kalian Untuk banner 4.2, disini di fase pertamanya bakal ada karakter baru yaitu Arkon Hydro kita, The Lady Furina Dia akan bersama dengan Baizu yang akhirnya dapat riran pertamanya Dan juga ada spesifikan nanti bintang 4-nya mereka itu salah satunya adalah si Charlotte Kemudian di fase kedua bakal ada Saino dan juga Kamisato Ayato Nah nanti disini masing-masing karakter yang bakal riran Mereka bakal dapet video seri Tanya Suli Dan ada info lanjutnya yang pengen gue kasih tau untuk Baizu disini Ini gue bakal nunggu rilisnya Furina terlebih dahulu Karena mereka nanti bakal bersinergis Jadinya biar lebih lengkap aja Tanya Suli edisi Baizu bakal telat Karena ya gue pengen ngetesting lo Baizu sama Furina gimana Kemudian si Ayato bakal ada Nah buat si Saino disini sebenernya gue belum tau Karena Saino adalah karakter pertama yang dapet video seri Tanya Suli Dan sejak itu sebenernya dia tuh gak ada perubahan yang signifikan Jadi kalo misalnya gue bikin lagi Tanya Suli edisi Saino Pembahasan tuh bakal sama aja sebenernya Jadinya ada kemungkinan besar banget gue gak bikin Tanya Suli edisi Saino Cuma kasih tau pendapat kalian di kolom komentar Oke sebelum kita ngebahas masing-masing karakternya Mari kita ke aturan Gacha Suli terlebih dahulu Seti biasa abaikan meta Gacha karakter emang kalian suka aja Kalian bisa suka karakter dari berbagai macam hal Dari gameplaynya dia, dari lorenya dia Kemudian dari desain dan juga semacamnya Gue bakal selalu rekomen dapetin dulu karakter favorit kalian Nanti kalo misalnya udah dapet karakter favorit kalian Baru bisa ngejar karakter-karakter yang meta Kalo misalkan emang tertarik Kemudian disini gue pengen nambahin juga Karena suka banyak yang nanya Gue pribadi bakal selalu rekomen ngambil karakter baru Dibandingkan ngejar Constellation Mau siapapun itu karakternya Kalo misalnya kayak nanya mending C1 Furin atau Baizu Gue pasti bakal milih Baizu Karena bagi gue Kalo misalnya kayak nambah karakter baru Jadi kayak nambah variasi tim kalian aja Dan bagi gue itu gue mandangnya Bakal lebih seru gameplaynya Kemudian yang terakhir Gue bakal selalu prioritasin Gacha karakter terlebih dahulu Dibandingkan Gacha Senjata Karena gue yakin kalian sudah tau juga Kalo misalkan kan Gacha Senjata itu Gak bisa diajak ngobrol Tapi kalo misalkan kita Gacha karakter Mereka bisa diajak ngobrol Gue tau mau joget gak? Senjata bisa gak? Kayak gitu Oke sekarang mari kita ke prioritas Gacha Banner 4.2 versi gue Untuk prioritas pertama disini gue bakal naruh Baizu dan juga bakal sama nilainya dengan Furina Cuma disini Furina gue bakal naruh Tanda-tanya terlebih dahulu Karena ya utamanya dia belum rilis Cuma ekspetasi gue sejauh ini dia bakal punya nilai yang sama dengan si Baizu Kemudian prioritas keduanya adalah Kamisato Ayato Dan terakhir adalah si Saino Mari kita bahas masing-masing karakternya Kita bakal mulai dari Furina Disini gue udah ngebikin video analisis prarilisnya Furina Yang sebaiknya kalian cek Kalo misalnya kalian pengen tau detail terkait Furina Karena Furina bakal bener-bener bawa hal baru banget di Genshin Jadi ya itu video cukup panjang Kalian bisa cek disitu terkait penjelasan kita gimana Persiapan buildnya Dan juga komposisi timnya Sejauh ini gue mandang Furina itu gak bakal selevel Kazuha Nahida Yelan Yang mana bagi gue mereka bertiga tuh adalah bintang 5 Yang tiernya tuh paling tinggi Tapi ya kan berarti Furina kayak 1 tier di bawah mereka Yang mana itu posisinya masih cukup tinggi Disini bagi kalian yang mikirin terkait apakah Furina bakal ward atau enggak Gue bakal sangat rekomen sebagai tunggu rilis terlebih dahulu Dan juga tunggu setidaknya sampai seminggu untuk showcase yang lebih baik Jadinya kalian bisa lihat juga performanya Furina kayak gimana Soalnya nanti di minggu pertama utamanya ya level talent belum maksimal Terus ya karena ini hal baru kita jadi baru testing-testing hal yang udah kepikiran Nanti mungkin ada kepikiran hal baru lagi Dan juga utamanya sih karena dia ngebawa hal baru aja di meta Jadinya perlu ada suatu kebiasaan baru buat bisa nilainya secara lebih lengkap Di luar itu dia tuh ujung-ujungnya Arkon juga Jadinya gue udah ngeliat cukup banyak orang yang bakal tetap gaca dia aja Karena ya utamanya buat koleksi Jadi ya itu bakal ngikut aturan gaca Suli yang pertama tadi Selain itu paling terkait Furina Kalau misalkan kalian tertarik sama gameplay baru Ini gaca Furina bakal cocok banget buat kalian Karena ini bener-bener gameplay baru Jadi sih utamanya buat player lama aja Apakah kalian sudah bosan main tim yang itu-itu doang? Kalau misalkan udah bosan ya Furina bakal jadi pilihan yang sangat bagus Itu aja terkait Furina Gue bakal singkat aja karena ya ujung-ujung belum rilis Kita belum bisa bahas secara metanya Mari kita masuk ke karakter berikutnya Yaitu adalah si Baizu Baizu ini adalah karakter Dendro Enabler Dan juga karakternya bisa nge-heal secara party Bisa dibilang Baizu itu adalah versi buruknya Nahida Tapi kan Nahida tuh karakter yang broken Dia arkon yang broken Jadinya kalau misalnya ada karakter yang versi buruknya Nahida Ya bisa dibilang si karakter tersebut dalam hal ini Baizu Berarti dia tuh sebenernya masih karakter yang bagus Kalau misalkan dibandingkan dengan karakter lainnya Sebagai karakter Dendro Enabler Secara dasar itu dia berarti udah bagus Karena berarti Baizu bisa masuk ke berbagai macam tim Dendro Dan itu cukup banyak Semua variasi tim Bloom dan juga tim Quicken Dan itu Baizu sangat-sangat bisa masuk Jadinya kalau misalnya kita absen tim Bloom Berarti ada kayak tim Bloom-nya Nilo Ada Quick Bloom Hyper Bloom Burgeon Dan itu dari masing-masing Hyper Bloom sama si Burgeon tuh Ada anak-anaknya lagi Misalkan kayak Hyper Fridge Kemudian ada Oven Dan juga semacamnya Kalau misalnya tim Quicken berarti ya tim Aggravate Dan juga tim Spread Disini tuh Baizu utamanya performanya bakal lebih kerasa maksimal Kalau misalkan lagi di single target Karena disini utamanya dari ultimate-nya dia Bakal lebih ngarah ke satu musuh aja Dia single target Nah kalau misalkan dibandingkan sama Nahida Disini damage pribadinya Baizu tuh lebih kecil dibandingkan Nahida Tapi ya tentu yang membedakan Baizu sama Nahida adalah Baizu bisa ngeheal Jadinya kalau Nahida ngasih damage Baizu tuh ngasihnya kenyamanan main Disini dia bisa ngeheal Dan juga bisa sedikit ngasih resistensi trupsi Berupa shield yang kecil Kalau misalnya pengen ngebandingin terkait buff-nya mereka Antara buff-nya si Baizu Dan juga buff-nya si Nahida Ini tuh umumnya tuh sangat-sangat mirip Sangat aman dibilang Kalau misalkan Baizu tuh bakal selalu upgrade Dibandingkan opsi bintang 4 dendro lainnya Karena ya si Baizu tuh bisa nge-buff team kalian Jadi secara damage teamnya tuh Baizu bakal lebih tinggi dibandingkan opsi bintang 4 yang udah ada Yang mana itu berarti kayak misalkan Yao Yao, Traveler Dendro, dan juga si Kolei Nah nanti tuh dengan release-nya Furina Disini Baizu tuh sangat berpotensi besar Bakal nambah variasi team dia Karena nanti si Furina itu sangat pengen Ada karakter yang bisa ngeheal secara party Dan ya Baizu bisa melakukan itu dari si elemental skill-nya Ini nanti perlu tes yang lebih lanjut Jadinya akan gobas ditanya suli edisi Baizu Dan juga nanti di reviewnya Furina Jadinya terkait Baizu Kalau misalkan kalian merasa butuh Nahida yang kedua Baizu bakal bagus banget buat kalian Tapi ya kalau misalkan kalian sudah merasa cukup dengan opsi bintang 4-nya Berarti kayak ada Yao Yao, ada Traveler Dendro, ada Kolei Untuk tim-tim Dendro kalian Tadi kayak tim Bloom dan juga tim Quicken Disini kalian sangat-sangat bisa nge-skip Baizu Ingat disini reaction Dendro tuh bagus banget Dan tadi opsi bintang 4-nya si Yao Yao, Kolei, dan DMC tuh Masih bisa buat sebagai enabler Maupun secara damage timnya bakal menurun dibandingkan Baizu Cuma untuk standar fullstarnya sebenernya masih sangat bisa Itu adalah terkait si Baizu Sekarang kita masuk ke Kamisato Ayato Kalau misalnya ngomongin terkait Ayato Perannya tuh agak membingungkan Sekarang dia kayak agak enabler Dan juga agak damage dealer Bisa dibilang posisi Ayato tuh sebenernya tuh cukup nanggung Disini tadi gue bilang dia agak enabler Ini tuh sebenernya karena pemberian Aura Hydro dia tuh sebenernya cukup Apalagi pas dia lagi on field, lagi pake skill-nya Tapi kan disini durasi dari skill-nya tuh kan sebentar aja Gak sepanjang satu rotasi tim Yang mana bakal ada gap cooldown-nya Kalau misalnya pengen pake skill-nya lagi Kayak sekitar 4 detik Dan kalau misalkan kalian bakal pake skill-nya si Ayato lagi Itu bakal ngebikin rotasi tim kalian tuh jadi agak aneh Karena jadinya rotasi diperpanjang Dan kalau misalkan secara umum ada karakter yang bisa memperpanjang rotasi tim kalian Itu kebanyakan waktu bakal jadi DPS loss Nah kalau misalkan ngandelin dari si Elemental Bersa si Ayato Ini bisa ngasih Aura Hydro Tapi gak secepet dan gak sebanyak itu juga Kalau misalkan ngandelin dari Elemental Bersa aja Ini kurang bisa diandalkan untuk tim-tim yang emang butuh Hydro yang konsisten Kalau misalkan ngomongin Ayato sebagai karakter inabler Sebenernya dia tuh bakal selalu jadi opsi terakhir Ya sebenernya nanti ada Furina sih Yang mana Furina ya Bakal lebih jadi opsi terakhir Cuma kalau Furina tuh jelas Kayak dia tuh bukan inabler Kayak inablernya dia tuh jelek Tapi kalau Ayato ini tuh kayak di tengah-tengah Dia tuh kayak nanggung Jelek enggak Bagus juga enggak Jadi kalau misalkan kita ngomongin tim-tim yang perlu Hydro yang konsisten Misalkan ada tim Vaporize Yang mana sekarang opsi utama itu ada ya Sincu, ada Tartalia, dan juga Yalan Ayato bakal selalu ada di bawahnya mereka Kemudian kalau misalkan ngomongin variasi tim Bloom Jadi misalkan kayak Hyper Bloom, Quick Bloom, dan juga semacamnya Sincu sama Yalan juga bakal tetap mendominasi di sana Kemudian kalau misalkan ngomongin tim Freeze Opsi utamanya tentu ada si Kokomi Dan juga bahkan si Mona Yang mana mereka bisa Selain ngasih aura Hydro buat ngefreeze Mereka juga bisa ngebuff Utamanya lagi adalah juga mereka bisa off-field Enggak kayak si Ayato Jadi sebenarnya secara varisasi timnya Ayato tuh bisa masuk di tim-tim yang tadi gue sebutin Cuma kalau misalkan ngomongin yang terbaik dari yang terbaik Sebenarnya Ayato bukan jadi pilihannya Nah sekarang kalau misalkan ngomongin Ayato sebagai karakter Damage Dealer Ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita ngacu dia Di dunia teori crafting yang mana gue fokusnya di sana Sebenarnya Ayato tuh bukan Hyper Carry yang bagus Dia tuh bakal selalu kalah kalau misalkan dibandingkan dengan Hyper Carry lainnya Apalagi sekarang kalau misalkan karakter Hydro Udah nambah ada Neviat Yang mana Neviat naruh standar yang sangat tinggi Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin terkait full start di Spiral Base Disini sih bagi gue Ayato masih sangat-sangat bisa Misalkan kalian main tim Sub Sama kayak Bennett, Kazuha, Ayato dan juga Fizzle Itu masih sangat bisa Ya sebenarnya sih selama kalian masih pake sama si Bennett Ini masih bisa-bisa aja Tapi ya tentu ini gue ngomonginnya Kalau misalkan di Medium Investment Ayato tuh bukan Hyper Carry yang paling kuat Bisa dibilang dia tuh bukan pilihan utama untuk kalian Kalau misalkan kalian pengen dapet karakter Hyper Carry Yang bisa investasi seminimal mungkin Tapi bisa menghasilkan damage semaksimal mungkin Ayato bukan karakternya Nah jadinya apa nilai jualnya Ayato sekarang Kalau misalkan kalian pengen karakter Hydro yang fleksibel Ini tuh Ayato cocok banget sebenarnya Karena dia bisa masuk ke berbagai macam komposisi tim Dan dia juga bisa jadi kayak agak damage dealer Utamanya lagi tuh mainnya Ayato tuh gampang banget Tinggal mencet skillnya aja Terus tahan tombol normal attack Dan ya dia bakal langsung Ya pokoknya tuh dia nyerahan ke musuhnya Tapi ya ketau aja secara metanya Dia bukan opsi terbaik untuk digacah Terakhir mari kita ngomongin si Saino Saino adalah karakter Electro on field damage dealer Yang mana dia bisa main 2 variasi tim Pertama ada di tim Quicken Jadi tim Aggravate Dan juga di tim Bloom Utamanya di Hyper Bloom Dan juga Quick Bloom Nah disini tuh Saino masih punya masalah yang sama sejak dulu Yang mana utamanya Alternatifnya Saino Berarti karakter Electro lainnya Itu secara performa timnya di kebanyakan waktu tuh bakal selalu lebih bagus dibandingkan si Saino Disini kalau misalnya kita ngomongin alternatif tim Aggravate Yang berarti misalkan ada kayak Yaimiko Bahkan sekalipun kecing Kemudian ada Beido Dan juga bahkan Raiden Shogun Secara performa timnya bahkan mereka bisa melebih Saino Apalagi kalau misalnya kita ngomongin juga alternatif dari tim Hyper Bloom Yang berarti ada Cookie dan juga Raiden Yang juga secara performanya bakal lebih unggul dibandingkan Saino Secara damage-nya dan juga secara kenyamanan mainnya Yang ini utamanya kalau misalnya tadi ngomongin yang tim Aggravate Karakter alternatif tadi kayak Yai, Kecing, Beido, bahkan sekalipun Raiden Punya rotasi yang lebih fleksibel aja dibandingkan Saino Karena Saino bakal on-field lama banget Kalau misalnya ngomongin tim Hyper Bloom Cookie sama Raiden bisa bulletnya tuh full elemental mastery Yang mana berarti secara damage dasarnya tuh udah tinggi Tapi kalau si Saino perlu merhatiin Energy Recharge Nah tapi kalau misalnya dibandingin sama karakter Electro tadi yang udah gue sebut Nah itu Saino bakal lebih unggul di variasi Quick Bloom aja Yang mana kalau misalnya tim Quick Bloom Saino kalian tuh masih bisa nge-trigger Aggravate Dan juga nge-trigger Hyper Bloom Nah tapi kalau misalnya ngomongin secara variasi tim Quick Bloomnya Disini Saino bakal selalu kalah sama si Allah Hitam Ya kayak tadi gue bilang masalah dia tuh masih sama sebenernya Waktu on-field dia tuh terlalu lama Sehingga buff team kalian itu bakal keburu abis Di tengah-tengah kombonya Saino Contoh buff teamnya abis tuh misalkan Kayak dari 4 set Fidescent Venerer Kemudian bahkan kayak sumber damage party kalian Misalkan kayak sama Fizzle Itu Oseh bakal keburu abis Ada kemungkinan juga aura dendro di musuh keburu hilang Jadi aura kliknya hilang Atau gak bahkan bisa aja off-field hydro kalian Itu udah keburu abis Nah semua buff yang tadi hilang itu kan berarti Ya kalian kehilangan damage juga dari mereka Dan sayangnya si damage pribadinya Saino Itu gak nutupin kehabisan buff-buff tersebut Gue pribadi ketika lagi mainin Saino Agak kerasa gak enak aja pas momen itu terjadi Walaupun sebenernya secara damage teamnya Masih bisa ngangkat Masih bisa agak mirip-mirip Jadinya ya secara standar full starnya sih Dia masih sangat bisa Cuma kalau misalkan lagi memakai Saino Bagi gue tuh lebih try hard aja dibandingkan opsi lainnya Karena ya utamanya gue perlu merhatiin banget Rotasi tim gue Agar bisa waktu up-time buff-nya tuh semaksimal mungkin Gue perlu merhatiin kombonya Saino juga Dan juga masih perlu merhatiin terkait ngedodge-nya Bagi gue pribadi opsi karakter elektro lainnya tuh Jauh lebih nyaman dibandingkan si Saino Nah tapi buat kalian yang pengen gameplay yang menantang Ini Saino bakal jadi pilihan yang sangat bagus Karena ya bakal belajar kombonya Bakal belajar mekanik mungkin kayak ngedodge Gameplaynya Saino itu bakal sangat menantang Tapi kalau misalkan di luar itu kalian sangat bisa ngeskip Saino Nah jadi tuh pembahasan terkait karakter yang bakal muncul di update banner 4.2 Ini gue pengen sekalian ngebahas terkait banner senjatanya mereka Untuk fase 1 dan juga fase 2 Fase 1 berarti ya ada Baiju dan juga si Furina Dimana kebetulan kedua senjata signaturnya namanya adalah si Splendor Sedangkan untuk fase keduanya bisa diekspetasikan ada Staff of the Scarlet Sands dan juga si Haran Nah untuk fase 1-nya ini banner senjata itu bakal jelek Utamanya senjata Baiju tuh gak bagus buat akun kalian Dan juga senjatanya si Furina Dia gak bakal selevel Miss Splitter dan juga Primordial Jade Cutter Ya standar sword yang bagus tuh ada di kedua itu Secara statistik dasarnya senjatanya Furina tuh bagus sebenernya Dia kan kayak base attacknya agak rendah Cuma ngasih crit damage yang sangat tinggi Jadi mirip sama senjata Signature Al-Haitam si Light of Foliar Inquisition Kalau misalkan cuma ngeliat statistik dasar itu Masih sangat bisa untuk kebanyakan karakter Dan secara ranking senjatanya itu masih ada di atas-atas Paling kayak nomor 5 atau nomor 4 Tapi ya mengingat senjata Furina bakal barengan sama senjata si Baiju Si Donat Ini tentu secara efisiensi penggunaan Primojang tentu gak rekomen Bisa dibilang ya ini bakal jadi banner yang lus-lus Kalipun kalau misalkan nanti bintang mata itu bagus Bagi gue tetep gak worth untuk dicicil Nah disini gue pribadi bakal tetep gacha sebenernya Wapun ya Tadi gue ngomong itu banner yang lus-lus Karena ya gue pengen si senjata Furina Karena gue pengen Furina gue estetik Jadi kalau misalkan kalian sama kayak gue Mikirin estetika karakter Ya udah langsung gacha aja Nggak usah mikirin ini worth apa enggak Gacha-gacha aja Good luck gachanya Nah untuk fase keduanya ini banner senjatanya bakal bagus Staff of Scarlet Sands bisa dibilang sebagai Polarm terbaik di game saat ini bersama Staff of Homa Dan Haran tuh bisa dibilang kayak Swart terbaik nomor 3 Setelah Miss Splitter dan juga Primordial Jetcutter Jadinya ini bisa dibilang sebagai banner senjata yang win-win Tentu kalau misalkan kalian lagi red on Apalagi untuk kalian yang sering banget main karakter Polarm Dan juga karakter Swart Ini bahkan sekalipun nanti kalau misalkan bintang 4-nya jelek Ini bakal tetep win-win Karena ya bagi gue Liat di bintang 5-nya Nah sekarang kalau misalkan si banner 4.2 tuh Dibandingkan sama banner sekarang Di video reboot Berarti ada Fenty dan juga si Rizely Untuk prioritas gachanya Gue bakal naruh seperti ini Pertama gue bakal masih naruh si Baizu sama Furina bersamaan Kemudian kedua gue bakal naruh Ayato bersama dengan si Fenty Dan terakhir ketiga adalah si Saino dan juga si Rizely Jadi ya singkatnya bagi gue Banner 4.2 bakal lebih worth di gacha Dibandingkan si banner sekarang Oke demikian video pertimbangan gacha dari gue Gue harap itu bisa membantu menambah pertimbangan kalian Kalau misalkan kalian memang pandang Ini karakter kira-kira bakal worth secara meta atau enggak Komen di bawah kalian bakal gacha siapa Kemarin sih waktu livestream 4.2 Gue bikin sedikit polling Dan ya 85% orang bakal tetep gacha Furina Jadi untuk orang-orang di luar itu Tetap semangat gachanya Tetap teguh demi karakter favorit kalian Terima kasih nonton video yang sampai sini Jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah Untuk dapat kalian Dan juga share ke teman-teman kalian Gue dari videonya Gue sulit pamit Bye-bye Oke selama video gue bersin-bersin Jadi kalau misalkan kalian notice ada perubahan suara Sorry, itu karena gue bersin Jaga kesehatan Gimana sih cara suli sembuh? Lihat Furina Aduh iya Iya Furina kah Aduh iya Buk-Luah Buk-Luah Fikim Buk- undeju Buk- specifications Aduh iya selamat menikmati